oke halo youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel dedaparin oke jadi dedaparin ini adalah channel saya yang kedua atas nama channel dejabu campernik ya oke di video kali ini saya akan mencoba satu fitur yang menjadi andalan dari dji spark yaitu fitur gesture control ya jadi teman-teman bisa menerbangkan memoto dan memvideo tanpa menggunakan remote Oke ini sekarang saya pakai fitur active track ya oke jangan kemana-mana sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe nya dan nyalakan juga tombol loncengnya jangan kemana-mana tonton videonya sampai habis oke kita langsung saja ke videonya ya jadi pertama-tama seperti biasa teman-teman nyalakan seperti biasa ya tekan dua kali yang satu-satu dan yang keduanya agak lama nyalakan seperti biasa kemudian hadapkan ke muka kita ya Oke seperti ini Oke setelah standby seperti ini di teman-teman tinggal tekan tombol baterai ini dua kali ya tinggal tekan aja dua kali nanti akan otomatis terbang ya 12 Oke udah ditekan Hai kayak lihat LED nya udah hijau oke jika baling-baling sudah nyara lepasin Oke ini adalah fitur yang menjadi andalan ya di waktu pemasaran eh waktu brand DJI Spark ini baru dikeluarkan baru rilis pada tahun 2017 silam Oke untuk menggerakannya misalkan teman-teman mau geser ke kanan atau ke kiri jadi teman-teman tinggal begini ya tangannya ke sini hadapan ke kamera Oke jangan jauh-jauh dapat kamera Oke jika LED hijau maka mendeteksi ada nah Hai Hai gerakan diri hai 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 kemudian jika untuk menjauhkan drone ini akan mundur ya dia akan otomatis mundur sekitar lima sampai tujuh meter ya jadi tinggal gini tangannya Hai kemudian di dadah dadahin seperti ini Oke mantap DJI Spark gesture control di 2022 ke untuk memfoto mengambilan foto jadi teman-teman seperti ini ya pakai kode aja seperti ini Hai ke LED merah dan action Oke Hai Oh sorry salah barusan saya tangannya begini jadi dia mendeteksi menyuruh pulang ya oke untuk mempidio angkat tangan Hai kemiringan 45 derajat seperti ini ya Hai kaya nggak tahu ini mempidio atau enggak saya juga baru coba ini oke deh kita turunin dulu Hai ke angkat tangan dua kayak gini maka dronenya akan pulang mendekat sendiri dan jangan takut ketabrak ya Hai ke tinggal deketin tangannya maka don akan turun Hai ke mantap di 2022 saya rasa ini masih what it ya masih recommended Hai kena eh bodinya yang simple Hai juga mudah untuk dibawa-bawa ya Oke kita coba lagi lah Hai ke arah kan ke muka Hai ke tekan dua kali hai 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 Kesa coba jalan ya lihat drone-nya ngikutin oke drone-nya ngikutin jangan terlalu ini ya, dia harus ngedetek orangnya oke, kita suruh pulang saya goyang-goyangin sedikit maka drone-nya akan pulang oke bro oke guys ini adalah drone DJI menggunakan fitur gesture control oke, kita deketin lihat drone-nya dia mendekat oke, mantap tanpa remote drone ini bisa terbang se-stabil ya se-stabil ini oke oke, untuk landing-nya tangan tinggal ditamprakin gitu aja ya guys oke, mantap oke, itulah pertemuan kali ini video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman khususnya bagi teman-teman yang di tahun ini tahun 2022 yang lagi masih mencari rekomendasi drone ya drone di bawah 3 jutaan gitu ya oke, saya rasa DJI Spark ini masih sangat layak sekali ya walaupun 2 axis tapi jangan diragukan ini brand dari DJI oke, semoga membantu teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya sekian dulu tutorial DJI Spark kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ya